Ayo turun, itu dukunnya, sepertinya di lagu ada Pak Sian. Assalamualaikum, sedang apa di sini? Saya Pak Sian, kamu apa ini? Saya bawa kamera, sengaja. Ada warga, ada warga sini yang melapor ke saya, katanya di sini sering ada interaksi perdukunan. Yuk, ikut ke Pak Tenin, ikut kamera, kamera. Udah biarin, ini permintaan dari warga itu, di situ ada banyak warga yang menyaksikan. Pak Teni, aku cek tualiki, Pak Teni. Udah nggak usah dimatiin. Kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Anda sedang apa di sini? Saya sedang. Kamera nggak apa-apa, sorot aja, deketin sini nggak apa-apa. Menipatiin aja itu, buat apa itu? Pak Teni, ini kamera itu. Nggak usah gangguan ritualku, kue. Banyak warga di sini yang sudah tahu tentang dukun yang suka menyantet. Dan ternyata dukunnya adalah Anda itu. Iya, apa emang ya? Itu kamera itu Pak Tenin, si. Pak Tenin, si. Baru gue ngomong Rini. Kalau saya mau kamerain, kenapa memang? Nggak terima dengan saya. Itu sudah banyak loh. Sudah banyak warga yang geram dengan perilaku Anda di sini. Ini siapa ini? Sekarang saya tanya, siapa ini? Ini muridku. Aku ini Rini. Aku harus nyantet, wong. Mau nyantet? Iya. Anda siapa? Siapa dia? Ini pasienku ini. Pasien Anda? Iya. Pasien apa? Ini dia, dia nyala RT dia. Ini dia, dia nyala tulung ke aku. Benar, Anda mau nyala RT? Iya. Nyalakan RT kok datang ke dukun? Iya, karena saya pengen saingan saya itu kalah. Oh, biar saingan Anda kalah? Iya. Itu gimana maksudnya? Saya datang ke dukun. Mau Anda bunuh atau gimana itu saingan Anda? Mau saya bunuh. Masa Anda cuma saingan jadi RT aja, nyampe mau ngabisinnya, Pak Orang? Urusan saya itu. Memang kenapa kalau saya datang ke dukun? Dan mau saya santet? Ini, Pak Orang, urusanmu atau jamur ini ada apa? Tujuan saya datang ke sini, mau menghentikan Anda. Karena di situ banyak warga yang tidak suka dengan adanya perdukunan seperti ini. Udah, kamu ke Bali, Pak Orang, kenapa saya ganggu-ganggu ritualku ini? Saya nggak akan pulang dari sini. Intinya saya mau menghentikan Anda. Berapa kali? Apa yang menghentikan? Hah? Sudah, sekarang gini saja. Anda itu memang ada berapa pesaing Anda? Tiga. Ada tiga? Ya. Tiga-tiganya mau Anda santet? Iya, jelas. Mau saya bunuh itu. Untuk apa Anda kayak gitu saing-saingan? Ya saya benang. Udahlah, namanya itu kan pilihan masyarakat. Memang masyarakat yang menunjuk siapa yang cocok untuk jadi pemimpinnya. Ya lebih baik kayak gini. Kenapa Anda itu malah secara tidak sehat seperti ini? Ya itu urusan saya. Udahlah. Untuk apa datang-datang ke dukun? Uwe, saya rasa tak kenang kem, gue. Bali, wai. Sudah saya bilang, saya tidak akan pulang. Dan saya tidak akan pergi sebelum Anda berhenti. Hentikan ini praktik perdukunan seperti ini. Ini perbuatan dosa ini. Perbuatan kesesatan ini. Karena orang-orang bisa ngundung, orang. Itu yang pasienku ini. Tetap bersenengkini. Sudah lah. Apa yang Anda lakukan ini perbuatan yang sangat dibenci Allah. Itu penurusan saya karena kusti Allah. Ya udah, sekarang gini aja. Anda itu kan menyantit-nyantit orang. Artinya Anda juga merugikan masyarakat. Udah, saya minta Anda berhenti aja. Ditutup aja ini. Praktik perdukunan kayak gini. Berbakar. Nah sekarang Anda ini kalau mau nyalan RT, nyalan aja. Enggak usah datang-datang ke dukun. Untuk apa? Ya kan saya udah bilang tadi itu. Untuk membunuh dia. Udah lah. Udah, sekarang saya minta sama Anda pulang aja. Daripada muka kamu saya viralin, jadi masyarakat nggak ada yang milih kamu nanti. Apa ini? Apa ini? Udah, semuanya. Udah, semuanya. Udah, semuanya. Semuanya, semuanya. Semuanya, saya minta Anda berhenti. Kalau Anda nggak mau berhenti secara baik-baik, saya akan hentikan Anda secara paksa. Jajal. Seorang yang berhenti, saya akan hentikan Anda secara paksa. Udah, semuanya. Aku nggak gelap, kamu yang ini. Suisuh. Kakek ngomong. Udah, semuanya. Udah, semuanya. Apa ini? Saya minta Anda berhenti. Warga-warga sini udah nggak suka dengan Anda. Armeh, lu tak santai juga apa ya? Maksudnya apa Anda? Kakek ngomong juga. Menyantet saya? Coba saja kalau bisa Anda menyantet saya. Maksudnya. Nama saya Muhammad Nasihin. Saya pemberantas dukun-dukun santai dukun penganut ilmu hitam. Kakek ngomong juga. Anda mau berhenti nggak Anda? Hah? Ini orang yang berhenti. Apa yang kamu mandi? Anda masih mau terus praktik pendukunan? Kurang ngajar kamu ini. Kakek ngomong juga. Saya tidak menghentikan ritual ini. Ritual ku maaf ya Sudah saya bilang sama anda Warga-warga sini tidak senang dengan adanya perdukunan seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sahabat-sahabat semua Yang ingin pesan Maduruqiyah Dari Padepokan Al-Hikmah Ustaz Nasihin Maka sahabat bisa langsung hubungi admin Di nomor 08 13 42 00 00 89 Terima kasih Apalagi anda menjadi penganut iblis Minta bantuan dengan jin kafir Anda tahu Itu suatu perkara keburukan yang sangat dibenci Allah Bersekutu dengan jin Saya tidak memaksa anda untuk bertobat Tapi saya akan hentikan suatu kemaksiatan seperti ini Sudahlah Saya tidak mau secara ribu-ribu seperti ini Kalau anda bisa dibicarakan secara baik-baik Anda hentikan Saya tidak akan pulang Saya patahin apa kaki kamu ini Mau saya patahin kaki kamu Tolong Sudahlah Sudahlah Anda bertobat saja Apa yang anda lakukan ini adalah perbuatan dosa besar Apalagi anda ini banyak sekali melayani pasien Tadi orang mau nyalon RT Untuk urus kamu ya Anda bisa tidak dibicarakan secara baik-baik Mau anda bagaimana sekarang Masih mau terus tarung dengan saya Ayo sampai mati Seperti panasan tubuh anda Ada 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 Dulu Aduh ampun Mana Panas Mana Aku panas ah 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 tolong aduh panas Adalah, anak mau saya buat lumpuh apa malam ini? Saya minta anak berhenti, saya minta anak bertaubat Kalau anak bisa, dia beritahu secara baik-baik Kenapa saya akan pergi successful? Saya masih kesukaan, tapi saya masih lewat seat 2 Saya minta Anda berhenti Kalau Anda tidak mau taubat Saya tidak memaksa Anda untuk taubat Itu peribadian Anda dengan Tuhan Tapi kalau untuk Saya hentikan Perbuatan keburukan ini Saya hentikan Anda secara paksa Saya tidak ada kasihan-kasihan Anda kalau mau duit Carilah pekerjaan yang halal yang baik Bukan dengan cara Anda bersekutu dengan iblis Lalu Anda manfaatkan Untuk keburukan seperti ini Apalagi Anda menyakiti orang Menyakiti masyarakat Sudah lah ya Warga sini tidak suka dengan Anda itu Tidak suka dengan perbuatan Anda Terserah deh Saya merasa dengar wakku Ini memang pekerjaanku Tidak ada kasihan-kasihan yang terakhir Tidak ada kasihan yang terakhir Saya juga dia tidak mau Setuju tidak untuk para sahabat-sahabat semua Kalau kita santet saja ini Kita santet balik melalui kris Dia ini Anda tidak mau Berhenti Itu urusan Anda Ini kris ini mau saya bawa ini Sebelum saya bawa Saya akan santet perut Anda Setuju untuk para sahabat ya Kita santet perutnya ini Tidak ada kesakitan Biarin saja dia kesakitan Ayo kameraman Kembali temui warga Saya Sudah mendapatkan kris santet ini Nanti saya musnahkan kodam-kodamnya Dan juga tadi Mungkin sahabat bisa lihat sendiri ya Ada orang yang datang ke dukun Dan ternyata dia calon RT Jadi dia ini ingin menjadi ketua RT Ataupun ingin menjadi RT-nya Lalu ada pesaingnya sekitar Katanya tadi Dan dia tidak senang Dia maunya Tapi dengan cara dia datang ke dukun ya Ingin menyingkirkan saingannya itu Dengan cara santet ya Entah dibuat sakit Ataupun disampai mati Saya tidak tahu juga Intinya tadi sahabat bisa menyaksikan Langsung Jadi Suatu perbuatan keburukan itu Jangan pernah dicontoh ya sahabat ya Ingat Hidup hanya sekali Kalau kita sudah berbuat keburukan Kita anggap remeh Nanti akan terus-terusan Sebaiknya Segala keburukan apapun itu Kita hentikan ya Apalagi yang berkaitan dengan Masyarakat ya Banyak merugikan masyarakat Ya contohnya adalah Dunia perdukunan Yang dunia hitam Yang seketika mereka lakukan Banyak sekali orang-orang yang Menjadi dampak negatifnya Seperti dukun santet Kalau dia menyantet Banyak sekali korban-korbannya Bisa dari kalangan masyarakat Ya Bisa juga dari kalangan-kalangan Orang-orang lainnya Yang intinya Mereka itu melakukan Perbuatan seperti itu Karena mereka bertubuh dengan jin Jadi kita sebagai umat muslim Kita jauhi segala bentuk Apapun itu Perbuatan Yang kita Berhubungan dengan jin ya Dan sampai kita lakukan itu Karena perbuatan dosa Dan mudah-mudahan Apapun yang sahabat tonton ini Bisa menjadi edukasi Ataupun pelajaran Bagi para sahabat semua Dan ini ada info penting Untuk para sahabat Hati-hati di facebook Banyak penipuan Mengatasnamakan Ustadz Nasihin Bahkan ada rekening palsu juga Mengatasnamakan Muhammad Nasihin Jadi si penipu ini Membuat rekening palsu Dengan atas nama Muhammad Nasihin Untuk nama bisa dipalsukan Tapi kalau untuk nomor Tidak bisa Jadi kalau sahabat Yang mau pesan Maduru Kiah Untuk pengobatan medis Maupun non-medis Sahabat bisa langsung Menghubungi nomor resmi admin Yang sudah tercantum di youtube saya Ya jadi nomor WA nya Sudah tercantum di youtube Dan nomor rekeningnya Ya jadi nomor rekeningnya Tidak ada selain nomor rekening Yang ada di youtube saya Semuanya sudah saya cantumkan Ada BRI dan juga ada BCA Kalau untuk nama Muhammad Nasihin Si penipu itu juga Dia membuat rekening Atas nama Muhammad Nasihin Tapi sahabat Kalau untuk nomor Insya Allah tidak bisa dipalsukan Tapi kalau nama mungkin bisa ya Jadi untuk para sahabat Lebih berhati-hati lagi Dan mohon diberitahu Tentang hal ini Kepada kawan-kawan yang lain Ataupun saudara-saudara yang lain Agar tidak menjadi korban penipuan Itu saja mungkin info dari saya Sekian dari saya Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk sahabat-sahabat semua Yang ingin pesan madu rukiah Daripada pokan al-hikmah Ustaz Nasihin Maka sahabat-sahabat bisa langsung hubungi admin Di nomor 0813-4200-0089 Terima kasih Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih